Kiranya ada yang kurang sesuai ya untuk tukang kolam yang mengerjakan yang lama saya mohon maaf tidak ada bermaksud menghina ya akan tetapi beliau kepingin ganti model gitu aja ya oke selamat menikmati 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 terima kasih 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 ada ikan cana wah cana cana-cana nah ini teman-teman ya beliau sudah bosan jadi apapun itulah alasannya kita tidak perlu panjang lebar yang jelas kita sekarang lagi diberi kepercayaan dengan beliau supaya kolam ini tampak lebih cantik lagi bagaimana begitu ya nanti akan dipanjangkan sedikit jadi ketemunya itu 1 meter 30 panjangnya 6 meter jadi nanti sampai sini nah ini ya ini sudah diangen-angen saya chambernya nanti saya buat kiri dan kanan karena beliau kepingin di atas chamber nanti bisa buat duduk nah ini juga tidak bisa tanam kolam tanam ya karena putra beliau masih balita jadi sangat resiko sekali jadi nanti ini kita bongkar total terus baru kita mulai pemipaan baru karena yang kolam ini ini chambernya menurut saya terlalu kecil gitu teman-teman ya terlalu kecil jadi nanti kita harus ubah semua tidak bisa renop kecil tidak bisa ini pasti semuanya hilang lantainya hilang kita pasang pemipaan baru car baru nanti chambernya kiri dan kanan nanti saya perkiraan pakai dua pompa tapi yang yang low watt aja gitu ya gitu ya nanti kita gambar lagi ya untuk background kolamnya sudah bagus sekali ya dari atas sana bagus juga ya sudah bagus semua jadi kita nanti tidak perlu bikin background ini kita cuma mempercantik kolamnya sama ini nanti backwashnya juga paling kita bikin jalur ya karena yang kolam ini outputnya di sini nah ini output jadi kalau kuras chamber ini airnya di sini ya ini jadi sungai ini nah dari sungai nanti keluarnya di sana nah nanti kita tadi sudah diskusi dengan beliau ini nanti kita gerenda dibuatkan jalur lah paling enggak pipa dua in lah biar enggak terlalu besar nah yang jadi masalah ini kan batu ampiang teman-teman ya batu ampiangan nah ini berhubung Pak Herman juga lagi membangun gudang ya jadi tukangnya masih ada jadi pada waktu kita merusak ini untuk jalurnya pipa kita masih tenang karena tukang yang mengerjakan ampiang ini sekarang lagi mengerjakan gudang tekstil di sebelah rumah gitu ya nah tidak menutup kemungkinan nanti juga ada kolam ikan koi nya yang sini ini kalau kalau angen-angen saya bakalan jadi cantik teman-teman ya pasti saya yakin 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 sekali tapi menurut saya loh ya kalau menurut teman-teman belum tentu kan begitu ya tapi setidaknya harapan owner bagaimana sudah kita dengarkan ya nanti kita gambar 3D lalu kalau owner sudah oke fik ya baru kita ekskusi gitu teman-teman ya oke teman-teman sekilas kunjungan saya ya di Cerebon di exit tol Palimanan apa tadi Puri namanya agak susah Taman Sipu nah udah teman-teman ya kita kunjungan kita sekilas kunjungan kita di Hermantekstil Tegal Gubuklor Taman Puri Sipu Cerebon Kumahak Damang Damang Alhamdulillah oke teman-teman Insya Allah satu mingguan lagi kita kerjakan ya karena Pak Hermant juga sudah lumayan di Lisantrian sudah ada catatannya oke terima kasih kiranya ada yang kurang sesuai ya untuk tukang kolam yang mengerjakan yang lama saya mohon maaf tidak ada bermaksud menghina ya akan tetapi beliau kepingin ganti model gitu aja ya oke sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali